oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel teknisi amatir 91 yaitu channel teknisi yang masih amatiran nah buat teman-teman yang baru datang jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe oke untuk video kali ini kita akan melanjutkan video sablon PCB atau video cetak PCB dengan menggunakan screen T180 nah kalau di video sebelumnya sudah aku coba menggunakan screen T150 atau T120 sekarang kita coba dengan screen T180 dan dengan desain PCB seperti ini kemudian untuk catnya atau tintanya ya banyak teman-teman yang tanya menggunakan cat apa kalau cat UV kan lumayan mahal jadi aku hanya menggunakan cat sablon nah seperti ini ya ini adalah catnya atau tintanya ini belinya di tukuk ala sablon yaitu aku menggunakan cat EP ada tulisannya EP cuman ini sudah ketutup cat tapi gambarnya kurang lebih seperti ini nah ini kita uji coba kan di papan PCB ini jadi apakah nanti bisa untuk nyablon ini saat dilarutkan apakah dia akan rontok atau tidak nanti kita tes kita akan uji coba nah sebelum dilarutkan kita akan proses sablon terlebih dahulu oke kita langsung saja untuk proses sablonnya seperti apa atau proses cetaknya jangan kemana-mana ikuti terus videonya buat yang belum subscribe jangan lupa bantu like komen dan subscribe oke untuk prosesnya seperti yang video kemarin ya jadi menggunakan meja ini meja biasa lalu kita kasih reflect seperti ini supaya screennya bisa rata atau sejajar dengan PCBnya jadi ini harus benar-benar rata tidak boleh ada melengkung atau rongga supaya hasilnya tidak melepir oke kita akan mulai ya untuk proses cetak PCBnya kita langsung saja kita siapkan untuk catnya warna merah jadi untuk sablon PCB disini aku tidak menggunakan cat UV biar lebih hemat biaya karena cat UV lumayan mahal ya kita taruh catnya disini nah lalu kita enceri dengan namanya M3 atau M3 ya ini M3 nya kita encerkan di catnya disini kelihatan kita tetes-teteskan saja jangan terlalu encer nanti supaya hasilnya tidak melepir kalau teman-teman mau mencoba jadi tidak harus menggunakan tinta UV bisa dicoba dengan tinta sablon seperti ini nah sebelum memulai sablonnya apa saja yang perlu disiapkan yaitu kain yang dibalutkan di bambu seperti ini nanti buat bersihin screen lalu kain yang agak besar nanti kain bekas ya potongan yang halus nanti buat bersihin bagian bawah screen lalu papan PCB lalu tinta seperti ini ini atau cat sablon ini bukan tinta UV ya jadi murah meriah ini pengencernya cat atau M3 atau M3 nah kalau kemarin kan kita menggunakan rakel kotak nah ini sekarang kita coba dengan rakel lancip atau karet lancip ya nanti kita coba hasilnya seperti apa oke sebelum ngesot kita basahi dulu screennya ya kita basahi dengan M3 pas digambarnya kemudian kita basah-sesot dengan kain seperti ini supaya pori-porinya terbuka pori-pori desainnya terbuka oke setelah itu kita siapkan kertas untuk tes nanti setelah hasilnya bagus baru disablunkan di papan PCBnya oke kita gesot ini menggunakan rakel lancip ya kita lihat kita gesot di kertas sampai beberapa kali supaya hasilnya sampai benar-benar sempurna ya ini baru satu kali kita gesot lagi dua kali kita gesot lagi nah tiga kali ya ini sudah kita tes tiga kali lalu kita akan gesotkan di PCBnya sekarang nah ini PCBnya ini dua jadi yang satu kayak gini ini kita amplas dengan sabut besi yang ini tidak kita amplas cuma kita lap biasa beda ya warnanya ini lebih halus nah ini yang kita gosot dengan bersih itu ada garis-garisnya oke lalu kita gesot untuk gesotnya satu kali aja sudah cukup oke oke ini hasilnya oke kita sekarang gesot yang ini yang tidak kita amplas ini lengket nah hasilnya seperti ini ini nanti kita kalau sudah kering kita lihatkan di kamera ya ini satu ini satu nah ini kita parkir dulu skrinnya nah kita lihatkan nah ini jadi lebih ini gak apa nah ya lebih tipis dengan T180 ya yang pinggir-pinggirnya ini lebih tajam ini lebih lebih rapi gitu hasilnya sebentar aku punya PCB satu lagi yang bahan fiber tapi ini bahan fiber kita sablon sekalian aja nah coba tapi kita tes di kertas dulu sampai beberapa kali ya oke masih oke untuk tekanan gak usah terlalu nekan ya sedang oke kita banjel nah ini hasilnya ya T180 hasilnya lebih rapi lebih tajam oh ya setelahnya belon PCB jangan lupa tintanya dibersihkan yang di screen sini ya ini harus dibersihkan supaya tidak mengeras atau mengering jadi membersihkannya bagaimana yaitu dengan menggunakan ini cairan M3 kita teteskan di screennya seperti ini lalu dilap menggunakan ini seperti ini ini harus bersih ya nanti kalau mau nyuci biar mudah nah untuk cara nyuci nya sudah ada di video sebelumnya bisa klik link di atas ini untuk cara menyuci nya ya supaya screennya bisa dipakai lagi oke kita bersihkan nah setelah diolesi M3 dengan kain lalu didorong dorong maju seperti ini oke kita balik lagi lalu dilap bagian bawahnya juga bagian bawah sini nah menggunakan kain yang dibasahi dengan M3 oke setelah itu kita dorong dengan rakel tadi nah seperti ini sampai benar-benar bersih ya ini ini masih ada sisa-sisa ini harus dibersihkan juga supaya saat nyuci nanti tidak kesulitan oke teman-teman mungkin ini aja ya untuk video kali ini sablon PCB dengan screen T180 mungkin besok kita coba lagi mencetak PCB dengan desain yang tanpa mungkin besok kita coba lagi dengan desain PCB yang tidak terlalu tipis seperti ini mungkin dengan desain yang berbeda oke terima kasih sudah menonton jangan lupa bantu like komen dan subscribe selamat menikmati Terima kasih.